Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua Di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman mereview produk dari Bayer Yang bermerek Ambition Ambition ini termasuk penting digunakan untuk tanaman teman-teman Khususnya pada tanaman yang stres Yaitu karena stres akibat overdosis pupuk, overdosis pesticida, cuaca buruk Maupun tanaman habis terkena hama, lalu tanaman kerdil Untuk menjadi tanaman normal kembali Cukup dengan zat aktifator tanaman yang bermerek Ambition ini Nutrisi satu ini tidak boleh ketinggalan untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksi dari tanaman cabai maupun padi, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, palawija maupun tanaman perkebunan Yaitu dengan memberikan asam amino pada tanaman teman-teman Zat aktifator Tanaman produksi Bayer Yang mengandung 3 unsur organik seimbang Asam amino, asam pulfat, dan unsur mikro Untuk membantu aktifasi pertumbuhan tanaman padat tunas baru Pembungaan, pembentukan buah, dan hasil panen Secara cepat memulihkan tanaman dari stres akibat biotik atau abiotik Dan penyerapan nutrisi yang lebih baik Kandungan unsur mikro untuk membantu pertumbuhan Perkembangan dan produktivitas tanaman secara optimal Nah, zat aktifator tanaman sendiri merupakan bahan yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman Nah, zat aktifator ini mengandung unsur asam amino, asam sulfat, unsur mikro, zinc, mangan, boron, kalsium Terus, zat pembawa yang dirahsiakan perusahaan yang memberikan kualitas ambisien tidak diragukan lagi Yang tak tertandingi lagi Nah, ini merupakan zat pembawanya yaitu sebesar 45% Keunggulan ambisien ini yaitu memiliki konsentrasi tinggi asam amino Yang meningkatkan pertumbuhan, metabolisme, dan penyerapan nutrisi tanaman Yang manfaat yang keunggulan kedua yaitu dapat diaplikasikan pada semua jenis tanaman Baik tanaman hias, horticultura, tanaman buah-buahan, tanaman pangan, dan lain-lain sebagainya Pemakaian ambisien dapat dicampur insektisida, fungisida, maupun pupuk cair tergantung kebutuhan teman-teman Melalui Yaitu kecuali mengandung tembaga dan sulfur Itu tidak direkomendasikan untuk dicampur ambisien ini Karena tembaga dan sulfur harus tidak boleh digunakan Atau dicampur dengan pesticida lain maupun pupuk cair lain Nah asam amino dan asam vulfat Memastikan penetrasi nutrisi yang ditingkatkan dan ketahanan terhadap stress Ini yang kelebihan atau keunggulan asam amino dan asam sulfat ini Yang tidak terdapat di pupuk tabur maupun pupuk kocor lainnya Garang yang menggunakan asam amino maupun asam vulfat Padahal zat perangsang pertumbuhan yang sangat bagus Sebagus-bagus apapun pupuk tabur dan pupuk kocor ini Belum tentu memiliki asam amino dan asam vulfat ini Nah manfaat Manfaat ambisien ini yaitu menghindari stress lingkungan seperti biotik abiotik seperti banjir Akibat kelebihan pesticida maupun pupuk manapun yang menyebabkan penyakit dan menyebabkan tanaman menjadi kerdil Ini manfaatnya menghindari pemulihan stress Ini terus menyembuhkan tanaman kerdil Kemudian Dosis pada tanaman Dosis pada tanaman Dosis pada tanaman Yang normal Tidak adanya keracunan bahan kimia atau kerdil Maka memberi Pemberian 4 kali Saja dalam Satu musim Yaitu dengan dosis Satu liter per hektar Atau dengan Melarutkan Dua mililiter Mililiter Per liter Yang disemprotkan Keseluruh bagian tanaman Pada saat pindah tanam Awal pembungaan Saat pembuahan Maupun saat pembentukan buah Ini Pada tanaman normal Itu Cukup 2 mili Per liter Berarti Apabila tangki 16 liter Kita cukup 32 mili Untuk tangki 16 liter Nah Kemudian Pada tanaman Tidak normal Atau adanya Tanaman kerdil Mengalami keracunan Pestisida maupun Pemulihan dari serangan Hama Pemakaian dosis Tinggi Yaitu 45 Mililiter Dalam Dalam tangki 16 liter Yaitu disemprotkan Bagian tanaman Pemberian diulang setiap 5 sampai 7 hari sekali Sampai tanaman sembuh Sampai tanaman normal Nah ini Teman-teman bisa Dilihat Disini kan Terdapat Tanaman padi Sayuran Buah-buahan Tanaman hias Palawija Itu Terdebat Dosis-dosis Tersendiri Kalau tanaman Perkebunan Biasanya Tebu Karet Coklat Itu 3 ml Per liter Mungkin Itu Yang bisa Saya Sampaikan Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Semoga Bermanfaat Dan Menambah Pengetahuan Teman-teman Sampai Jumpa Lagi Di Pembahasan Lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hesu Mersi reports Hesu Mersi 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 Hesu Mersi Mersi Terima kasih.